Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekolah boleh menerapkan PTM alias pembelajaran tetap muka secara penuh. Memang ada syaratnya, sekolah berada di kota berstatus PPKM level 1 dan 2. Capaian vaksinasi dosis lengkap untuk pendidik dan tenaga pendidik mencapai 80% serta 50% bagi masyarakat lansia. Dan DKI Jakarta telah memenuhi syarat itu. Makanya pelajar SD Negeri 07 Pasar Baru Jakarta bisa PTM mulai Senin lalu. Alasan tadi masuk akal, tapi data yang dihimpun lapor COVID-19 juga mesti dicamkan. Sebab selama PTM terbatas tempo hari, pelanggaran protokol kesehatan di sekolah termasuk tinggi. Ini yang wajib diperhatikan betul oleh sekolah, yaitu memastikan pelajar taat protokol kesehatan. Selain vaksinasi, prokes, terutama penggunaan masker, menjadi taneng untuk menghindari penularan corona. Ingat, di negeri kita, wabah masih mengintai. Belum nol kasus, meskipun melandai sejak 15 Oktober 2021. Pengawasannya, pengawasan kita hidup di era normal baru. Artinya ada perubahan perilaku yang memang harus kita kuatkan. Pembelajaran tatap muka tentunya merupakan satu upaya agar anak-anak kita perilakunya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana strateginya agar ketika anak-anak kita belajar pun, mereka aman dari virus COVID-19. Karena prioritas, sudah menjadi prioritas atas sehat dan selamat. Hal lainnya adalah varian baru, Omikron, yang sekarang kasusnya terus bertambah. Sampai 4 Januari, kasus Omikron di tanah air naik menjadi 254 kasus, 239 kasus impor, dan 15 transmisi lokal. Saya ulangi, transmisi lokal, ini yang ditakutkan. Sekarang ini, negara-negara di Eropa seperti Inggris, Denmark, hingga Norwegia, sedang berjibaku melawan amukan Omikron. Satu lagi, bukan hanya Omikron, belakangan kasus COVID harian di negeri kita juga naik. Pada 6 Januari, tercatat ada tambahan kasus harian sebanyak 533 kasus baru. Ini yang tertinggi setelah data 17 November 2021. Kita juga mengamati bahwa Omikron juga sudah ada kenaikan di India. Sekarang sudah lebih dari 1.700 kasus ada di India. Dan pesannya adalah, ya kita tetap waspada. Indonesia, Alhamdulillah, relatif lebih rendah. Kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya, ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat. Selain pendidik dan tenaga pendidik, anak usia 6 sampai 11 tahun pun sudah mulai divaksin. Ada pula program Vaksin Booster yang dimulai 12 Januari. Pemerintah menyasar 12 juta orang. Ini menambah keyakinan bahwa kegiatan seperti PTM 100% masih akal untuk dilaksanakan. Selama wabah dapat dikendalikan dengan baik di sebuah kabupaten dan kota, PTM 100% ya bisa diterima. Tapi sekolah tidak boleh dibiarkan mengambil keputusan sendiri untuk melaksanakan atau menghentikan PTM penuh. Otoritas ini harus tetap berada pada pemerintah daerah. Mereka lewat otoritas di bidang kesehatan dan juga Satgas COVID-19 daerah yang lebih tahu keadaan di lapangan menyangkut wabah. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menyangkut PTM penuh layak dicontoh. Mereka akan menutup sekolah selama 5 hari jika ditemukan kasus Omikron saat PTM penuh. Bahkan PTM bakal dihentikan jika varian Omikron semakin merebak. Seyogianya, sekolah, otoritas pendidikan, dan otoritas kesehatan memang hati-hati dengan Omikron. Sebuah studi dari University of Copenhagen, Denmark menjelaskan Omikron mampu menerobos individu yang telah mendapatkan vaksin. Kerentanannya 2,7 sampai 3,7 kali lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Sekali lagi, sekolah, otoritas pendidikan, otoritas kesehatan, serta Pemda yang paling tahu keadaan di lapangan. Kapan harus maju? Kapan harus mundur? Belajar di kelas atau PTM memang penting dan dirindukan pelajar serta guru. Mereka belajar dan bersosialisasi. Tapi di atas semua itu, tak ada yang lebih penting dari kesehatan dan keselamatan jiwa. Timbang matang-matang sisi manfaat dan mudaratnya.